Komplotan Curanbor beraksi di halaman parkir sebuah puskesmas di Kabupaten Jombang, Jawa Timor. Dalam rekaman CCTV gedung, kawanan pencuri nampak tenang dan piyawai menggasak dua motor sekaligus kurang dari satu menit. Tampak di rekaman CCTV, empat orang pelaku datang dengan mengendarai dua motor masuk ke dalam area puskesmas Miagan, Mojoagung pada selasa dini hari. Dalam aksinya, masing-masing pelaku saling berbagi peran. Tiga orang sebagai pengendara motor dan satu eksekutor. Dua orang pelaku menggunakan atribut ojol masuk ke dalam area parkir karyawan dengan cara merusak kembok gerbang. Kemudian eksekutor masuk dan langsung membobol dua motor metik dalam kondisi terparkir dan dikunci setir. Pelaku lantas mengendarai dua motor curian untuk meninggalkan TKP. Dua orang rekan yang menunggu di luar memastikan rekannya berhasil kabur sambil membawa dua motor curian. Pencurian baru diketahui di pagi hari saat korban hendak beraktifitas. Atas kejadian ini, korban segera melaporkan aksi pencurian ke polisi. Itu langsung buka CCTV, ternyata ada dua sepeda yang hilang. Sepeda saya dan sepeda pasien. Itu sepeda apa, Mbak? Sepeda saya vario yang satu sepeda bit. Ini vario warna merah, sepeda bit warna hitam. Jadi CCTV-nya itu bisa tahu waktu itu, cuman waktu itu nggak begitu jelas karena pakai masker, pakai helm juga ada sekitar empat orang. Menanggapi laporan korban, polisi datang dan langsung menggelar ola TKP. Petugas memeriksa saksi dan rekaman CCTV untuk memastikan ciri-ciri pelaku pencurian. Adanya laporan berkait dengan ciri-ciri yang di TKP, pesisimu penyagaan, pelaku masuk dengan cara memasuk halaman dan membuat kendaraan sudah motor. Untuk langkah selanjutnya ada keputusan seperti apa? Anggota sudah melakukan oleh TKP dan ada CCTV dan saat ini masih dilakukan penyelidikan dan pengejaran. Peristiwa tersebut membuat kedua korban sedih dan kapok tidak lagi parkir di tempat yang sama. Korban juga berharap pelaku segera ditangkap dan motornya bisa kembali. Dari Jombang Jawa Timur, Dion Pradipa, Jurnalis NTV, melaporkan.